Kita akan menggeser, yaitu kepada pembangunan sumber daya manusia. Kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Dan titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil. Sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting. Jangan sampai ada kematian ibu, kematian bayi yang meningkat. Tugas besar kita ada di situ. Kemudian juga kualitas pendidikannya juga akan terus kita tingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vokasional training, pentingnya vokasional school. Kita juga akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia. Pemerintah akan mengidentifikasi, akan memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia. Diaspora yang bertalenta tinggi harus kita berikan dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. Kita akan menyiapkan lembaga-lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta ini. Kita akan mengelola talenta-talenta yang hebat, yang bisa membawa negara ini bersaing secara global. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.